Sobat heral, aksi para massa aksi di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat sangat mengerikan. Mereka-mereka ini masuk ke kantor DPRD Majene dan merusak sejumlah barang di sana guys. Menurut informasi ini, mereka menggelar unjuk rasa dalam mengawal hasil putusan MK soal revisi Undang-Undang Pilkada. Mereka lalu membawa isu itu dengan menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Majene dan ingin bertemu dengan pimpinan legislatif itu. Tapi, karena gak ketemu, mereka pun memaksa masuk dan merusak fasilitas di sana guys. Wakil Ketua DPRD Majene, Muhammad Iduar bilang, pihaknya belum bisa mengambil keputusan atas tuntutan massa aksi. Kata dia sih, pihaknya harus lebih dulu menghadirkan seluruh anggota DPRD Majene.